Ida punya duit tapi punya napsu bermain judi, akibatnya tiga mesin jahit benilai 17 juta rupiah, raib dicuri oleh Henransa alias Henra wakil Kecamatan Jami Timur, yaitu pencurian dilakukan di PT LGM Kecamatan Jami Timur. Barang curian rencananya untuk dijual Tersangko supaya dapatkan duit bermain judi poker. Tersangko pun telah merencanakan penjualannya melalui online dengan perencanaan harga permesin jahit 300 ribu rupiah. Berarti sebelum barang ini ada barang yang sudah dijual lagi? Beruntung baik kepolisian sektor Jami Timur bertindak cepat menanggapi laporan pihak PT LGM, sebuah perusahaan tempat Tersangko melakukan pencurian. Tiga hari pasca menerima laporan, Henransa berhasil ditangkap, dan di kediamannya pun polisi menyita barang curian yang belum sempat dijual Tersangko. Kalau dirupiahkan, tiga mesin jahit Iko benilai 17 juta rupiah. Modus operandi kriminalitas yang dilakukan pria usia 28 tahun Iko memanjati pagar perusahaan lalu menarik tiga mesin jahit yang ada dalam gudang menggunakan tali, selanjutnya dibawa menggunakan motor. Panik reskrim Polosek Jami Timur Ibda Wan Muhammad Katokan, Tersangko beraksi DWN dan diok dijaga dengan pasal 363 kahu api terancam di penjara lebih dari 5 tahun. Alias Hendra bin Nasim, jadi diketahui modus pelaku memanjat dengan cara memanjat masuk dari belakang gudang, terus mengambil barang dari dalam gudang, untuk mengeluarkan barang TSK menggunakan tali, tali nilon sepanjang sekitar 10 meter, untuk mengeluarkan selanjutnya TSK menggunakan alat, menggunakan alat dardomor, honda rip warna hitam ini, niatnya untuk dijual, namun sebelum dijual...